Intro Masih bersama saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Intro Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Photoshop Dan pembahasan kali ini kita akan membuat Eng Wrapping Lane Effect Atau efek garis yang sering kita lihat pada uang kertas Untuk pembuatan efek ini sangat mudah sekali Karena pada tutorial ini saya menggunakan action Untuk menciptakan efek seperti ini Sebelum kita mulai video tutorial ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Agar dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih atas supportnya selama ini Sukses selalu untuk teman-teman semua Baik kita mulai bagaimana cara membuat efek seperti ini Saya buka Photoshop Langkah pertama adalah Langkah pertama untuk menciptakan objek ini Teman-teman download dulu Action Yang digunakan untuk membuat efek ini Link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini Ini adalah action Yang sudah di download Setelah di download kita akan ekstrak Klik kanan Pilih ekstrak here Nanti teman-teman akan mendapatkan file seperti ini Ini format PSD atau Photoshopnya Ini adalah file actionnya Cara memasukkan action ini Kedalam Photoshop Teman-teman semua Caranya sangat mudah sekali Buka jendela action Pilih menu Windows Pilih action Atau ALTF-S9 Seperti ini Teman-teman bisa memasukkan action ini Teman-teman bisa memasukkan file actionnya dengan cara Klik ini Baru pilih load action Baru pilih actionnya Baru di load Atau bisa juga Dibuka seperti ini Actionnya Baru klik tahan Geser ke jendela action seperti ini Nah ini action yang kita perlukan Sudah seperti ini Berikutnya Teman-teman ambil gambar Atau foto yang ingin dibuat Engwrapping land effect File open Saya menggunakan foto Pak Sandiaga Uno Nah seperti ini Ini saya geser saja dulu Langkah berikutnya kita akan menseleksi foto ini Untuk menghilangkan backgroundnya Menseleksi Menggunakan Ini toolnya Quick selection tool Saya seleksi seperti ini Tanpa backgroundnya Nah seperti ini Di sini belum Oke Seperti ini Kalau misalkan seleksinya Lebih Seperti ini Ini kelebihannya Tekan ALT pada keyboard Maka pointer ini menjadi min Artinya mengurangi seleksi Baru di Ini ALT nya ditahan ya teman-teman ya Tombol ALT nya Nah seperti ini Sudah seperti ini Ctrl J pada keyboard Ctrl J pada keyboard Untuk menciptakan layar baru Tanpa background Kalau visibility Pada layar background ini Saya non aktifkan Hasilnya seperti ini Nah ini yang kita Perlukan Berikutnya gambar ini Kita Hitam putihkan Caranya Pilih menu Rubah pointernya Kita menjadi Move tool dulu Caranya adalah Pilih menu image Mode Pilih graphical Baru klik merger Kenapa klik merger Karena di sini ada Dua layar Klik merger Baru di sketch Nah seperti ini Yang kita inginkan Gambar Sudah tanpa Background Nah langkah berikutnya Kembali ke Folder yang Baru kita ekstrak tadi Teman-teman buka Pile PSD Ini Engrep ini Double klik saja Nah seperti ini Ini adalah Pile yang sudah disiapkan Teman-teman Menuju ke Layar Your Image Here Double klik di kotak sini Bukan disini ya Disini Double klik Di oke saja Maka akan membuka Dokumen Yang namanya Your Image Here Disini Baru masukkan Foto Pak Sandiaga Uno Yang sudah kita hitam putihkan Klik tahan Geser ke Sini Nah Kesini Kita besarkan Ctrl T pada keyboard Atau centang Show Transform Control Besarkan Sesuai dengan Gambar yang Awal Seperti ini Saya geser Oke seperti ini Centang Geser ke Sini Nah gambar yang lain-lainnya ini Kita Non aktifkan visibility nya Atau dihapus juga Gak apa-apa Tapi kita non aktifkan aja Non aktifkan Non aktifkan Jadi gambarnya seperti ini Sudah seperti ini Dokumen ini kita close Atau kita tutup Ini pilihnya disini Pilih centang Pada dokumen ini Centang Ada pertanyaan seperti ini Apakah ingin disimpan Pilihnya yes Oke Kita kembali ke Engrep PSD kita Nah Perhatikan disini Di layar Your image here ini Sudah berubah menjadi Gambarnya Pak Sandiaga Uno Seperti ini Nah Sekarang kita menuju ke Jendela Action Pilih Engrep Ini Aktifkan gitu ya Posisinya di layar Ini Bukan di layar ini Tapi di layar ini Aktifkan Action ini Baru di Apply Untuk menciptakan Engreping Length Effect Apply Dia akan membuat sendiri Nah Ini Hasil yang telah kita Buat Berikutnya Untuk menerapkan pada Uang kertas Seperti apa File Open Ambil Contoh uang kertasnya Ini Open Ini ya Kita seleksi Disini Kita seleksi Pada lingkaran ini saja Ilt Zoom Ini jendela Action Saya minimize Seperti ini Atau saya close aja Karena sudah tidak digunakan Ilt Zoom Kita akan menyeleksi Di lingkaran dalam ini aja Dengan menggunakan Pen Tool Pen Tool Kita seleksi dari Sini Saya zoom lagi sedikit Dari sini Klik Klik lagi disini Tarik Begini Sampai terbentuk Lingkaran di bagian dalamnya Baru kesini lagi Nah gini Kalau Misalkan Kurang pas Lingkarannya ini Kalau kurang pas Ctrl Z dulu Ini handle nya ini Kita Matikan Ilt Klik disini Biar gak ada handle ini Nah gitu ya Kita klik disini Untuk Membuat Garis Sesuai dengan Bentuk yang bagian dalamnya Ini dimatikan juga Tidak apa-apa Ilt Klik Gitu ya Baru klik lagi disini Bentuk garisnya Oke Ilt lagi disini Baru klik lagi disini Kita bentuk lagi garisnya Lt lagi disini Saya zoom disini Kita langsung kesini saja Oke Kesini 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 Filter radius nya Dibikin 0 Baru di oke Nah ini sudah terseleksi seperti ini Objek bagian dalamnya Baru Ctrl J pada keyboard Untuk menciptakan Objek Sesuai dengan bentuk seleksinya Ctrl J pada keyboard Nah perhatikan disini Ada layar 1 Kalau layar background saya Menaktifkan Visibility nya Hasilnya seperti ini Oke ya Oke Nah berikutnya Kita ambil gambar Tadi Gambar Pak Sandiaga Uno Yang sudah kita buat Efek Engraving ini Klik tahan Geser ke dalam sini Gambar dolarnya Ke dalam sini Oke Kalau terlalu besar Kita kecilkan Kita kecilkan Tekan Masif Kita kecilkan Dari sudut saja Letakkan disini Gambarnya Kalau terlalu besar Kita kecilkan Nah seperti ini Enter atau centang ini Posisi gambar Pak Sandiaga ini Harusnya di atas layar 1 ini Nah Berikutnya Klik kanan Pada layar yang paling atas Baru pilih Create clipping mark Nah ini hasilnya seperti ini teman-teman Masuk ke bagian Tengah Sini Nah ini Oke Sudah jadi Nah inilah Cara Memasukkan Gambar Ke dalam Selembar Uang kertas Pada lingkaran Yang telah kita Tentukan disini Untuk menghilangkan Handle ini Centangnya kita Hilangkan Nah seperti ini Gimana Cukup mudah bukan Cara membuat Engraving Line effect Dan kita terapkan Pada selembar Uang Dolar Semoga tutorial singkat ini Bermanfaat Jangan lupa Like and share nya Sekali lagi Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik Tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang belum berlangganan Jumpa lagi Di video tutorial saya selanjutnya Sukses selalu Sukses selalu Untuk Anda Terima kasih telah menonton Terima kasih.